Meskipun kadang kita juga sebagai manusia kan pasti akan ngeliat siapa yang ngomong ya gitu Bener Pasti ya sama gitu Gak bisa lah kita soa-soaan Kalau saya sih dari Dari hajir muduknya didega ikut kan Santak tuh, oke gitu Walaupun hanya lontaran satu kalimat di dalam obrolan itu Mungkin Kalau menurut saya ah Ini gak penting bisa saya cut Walaupun panjang lebar itu menurut saya gak penting Udah saya bisa saya cut aja begitu aja Tapi walaupun Hanya satu penggal kalimat itu Mungkin bisa saya pikirin berhari-hari Baik lagi di Voice of Raus Episode kali ini bakal ngomongin kritik Sebenarnya ini pernah dibahas di episode paling pertama Voice of Raus Waktu saya sama Mas Wahyu Cuma itu kan Kita bahas tulisannya Mas Wahyu tentang kritik Di blog dulu Blog Voice of Raus Jadi Nah sekarang kita bakal Apa sih itu tuh? Kritik Orang Hanya orang Hanya orang pintar Apa orang pintar yang boleh ngertik Apa gitu lah Kata Mas Wahyu Itu kata Mas Wahyu ya Tapi dimasukin ini Apa? Linknya Linknya Pertama banget itu Jadi Sekarang kita bakal bahas lagi Cuma kita Mungkin bahasnya lebih Luas ya Kalau gitu kan dari sisi Mas Wahyu yang Menulis artikel tersebut Nah ini kita bakal Bahas Terutama Ada beberapa Apa ya Contoh-contoh Atau kasus-kasus yang Terkait kritik Bukan cuma di fotografi Kayak kemarin tuh Yang di IKM IKM tuh sempet di kritik Desain ininya apa Patungnya Bukan patung apa ya itu ya Yang Intin nama Intin nama sih Bangunan Istana Monumennya Monumennya di kritik Lalu si Seniman yang menerima kritiknya Itu kan seniman besar juga ya Panyoman Sebut ke NWA Panyoman Panyoman Yang ada Punya galeri Punya Newart galeri Itu Merespon dengan Kalau Apa sih Kalau gak salah Kalau masih Cuma bikin rukun Cuma bikin rukun Nggak usah ngeritik Kayak gitu Terus kayak Yang paling baru Ini yang dari Persib Persib Bandung Karena Persib Kemarin Permainannya agak kurang nih Kemarin kemarin Sekarang-sarang Terus dari Bobo Toh Mengkritik Dengan Persib Butut Terus ada beberapa pemain yang emang Gak terima Bahkan sempet Apakah Ada kritik Nakumaha Atau cuma Persib Butut Persib Butut Sebenarnya secara Ini Secara apa ya Mayoritas ngomongnya Persib Butut Di stadion Maupun Di sosial media Banyak yang gitu Terus beberapa pemain Merespon dengan Lebih Sama lebih kasar malah Jadi Hand-hand Saya sebut aja Kesel Jadi dia merespon dengan Lebih-lebih kasar Dari yang Pak Nyoman tadi malah Nah Sekarang kita ini kan Berkaitan di fotografi Dan itu pasti Gak terlepas juga Dari kritik ya Bahkan Antor kita yang mengkritik Atau kita dapet kritik Mungkin Cerita dulu deh Mungkin pernah gak sih Dapet Kritik gitu Atau gimana Terutama Gila Apa Mototai gak Gitu ya Dapet gak ya Ya mungkin pernah dapet Tapi Kadang saya lupa Disini Waktu itu pernah Pernah Oh iya Pernah Ya itu kritik ya Saya Agak Mudah melupakan Kayak gitu Jadi Berarti gak berkesan ya Tidak over thinking Anaknya gak over thinking Gak dianggap Apa itu Beberapa kali ada Kritikan Ya mungkin Jadi bahan renungan Mungkin awalnya Ketika Langsung Momen itu agak Karena Akan dianggap Sangat personal Gitu Tapi ketika Selang beberapa waktu Mungkin Ketika dipikirin Oh nyogi gitu Apa iya ya Apa enggak ya Jadi Sebenarnya kalau dikritik itu Kalau bener Itu Mungkin Jadi bahan kita Memperbaiki diri Kalau gak bener Ya juga gak apa-apa Jadi Ya kayak gitu aja Mungkin ya Tau bener enggaknya gimana Tau itu kritik benar Kritiknya Kan kita cross check Kan yang dikritik kita Kecuali yang dikritik itu Apa ya Orang lain gitu Gak bisa Tapi kalau minimal Kita cross check diri Diri kita sendiri lah Apa yang kita lakukan Apa yang diomong itu Bener enggak sih Kalau jelek Ya mungkin Ya jelek atau enggak sih Itu Jadi bahan renungan aja sih Kembali tadi saya nanya Sebetulnya Kayak misalnya tadi Kasus Persibutut gitu Misalnya Saya juga gak tau Itu tuh Masuknya kritika Atau sekedar luapan Emosi tertentu Apa sekedar umpatan Gitu Ternyata kan ini Kalau yang kayak gitu Dari zaman dulu juga gitu ya Persibutnya Dari zaman Perserikatan Dan Zaman-zaman Siliwangi juga Kalau butuh Ya pasti Si Bobo itu Ini yang Akan bilang Selalu Selalu kayak gitu Dan Tapi yang sekarang Ngeresponnya Lebih apa ya Ternyata Adi sepak bola Sebenernya ada Gampang di Divalidasinnya gitu Misalkan Statistik Ayah Statistik Tapi memang butuh Tapi kan misalkan Karya itu Statistik Mungkin kurang Ya mungkin bisa jadi Ayah Statistik Menurut tiap pameran Ada gak kritik Karyana Butut Terus 10 kali pameran Karyana Butut Bisa jadi Statistik Siapa emang seniman Butut Misalnya Tapi kan Gak kesitu Maksudnya Kalau ukuran tidak Tidak dari 10 pameran Terus di statistikkan Mana yang dianggap Bagus berhasil Dan enggak Tapi dari Perpameran Perkarya Itu kan kritik Ayah-ayah sebenernya gitu Tapi menurut saya Itu penting Walaupun disebut 10 pameran Di kritik jelek semua Tapi menurut saya Itu penting Dan itu Menjadi positif Menurut saya Malahan Ya makanya itu harus jadi Kalau itu baru bisa jadi Statistik Karena ketika Dianggap bagus Dianggap jelek Itu dua-duanya positif Positif Apa namanya Malahan kalau didiemin Lewat begitu saja Itu yang Problem Itu menjadi problem Malah Jadi adanya Tanggapan Baik itu Pujian Atau kritik Ya oke Sebetulnya Agak Agak tipis Bedanya kritik Sama mencela Itu agak Bingung juga Apalagi di kita Makanya kalau di bahasa Inggris kan ada Kritik Sama kritisism Nah itu tuh beda tuh Kalau kritik Kalau gak salah ya Tolong betulkan teman-teman Kalau gak salah kritik itu Tadi ada landasan Argumen Kalau kritisism itu Personal Nah itu Di kita mungkin Gak ada bahasa Itu kan tipisnya Kritik Kritisism Untuk kita kan Kritik Atau menghina Antara Kritik Atau nyerang Personal Pilihan Kalau pengalaman saya Awal-awal Saya berkarya Terutama di medium Bukunya Itu saya dapet Kritik Sudah Dan kritik itu Saya terima Saya telan Saya Renungkan Saya pertimbangkan Untuk Gimana caranya Kalau saya bikin karya berikutnya Setidaknya lebih baik Dari yang sebelumnya Gitu aja sih Kalau saya emang gitu Jadi Kritik apapun itu Dan siapapun yang ngomong Meskipun kadang Kita juga sebagai manusia Kan pasti akan ngeliat Siapa yang ngomong ya Bener Pasti Gak bisa lah Kita so-soan Kalau saya sih Dari Dari anjing muduknya Dini Santang tuh Oke gitu Tapi Setidaknya Ditampung lah Ngomong dari siapapun Ditampung Masalah bobot Mana yang akhirnya Lebih berpengaruh Ke cara saya Merespon itu Mungkin bisa beda-beda Gitu Tapi Di awal-awal saya bikin Buku foto tuh Saya juga banyak Dikritik gitu Dan Kritikannya itu Saya terima Saya jadiin Bahan evaluasi juga Sebetulnya Buat Bahkan Saya mah minta dikritik Dulu gitu Jadi Pasukan juga ya Pasukan Pas dulu pertama banget Bikin pameran Pertama kali bikin pameran Grup gitu ya Bareng foto emperan Itu kita mah Sengaja ngundang Fotografer yang kita anggap senior lah Waktu itu gitu Untuk memberikan masukan Dan kritik gitu Ya terserah dia mau kritik Boleh Mau kasih masukan Boleh Mau muji juga ya Boleh gitu Tapi intinya saya ngundang Orang-orang yang saya anggap Berkompetensi gitu Yang punya pengalaman Lebih lama juga gitu Untuk melihat pameran kita Dan coba kasih Sesuatu lah Buat kita yang waktu itu Masih sangat muda-muda Baru mencoba berpameran Baru mencoba Fotografi juga Bahkan Apa yang bisa Didapat Apa yang bisa kita lakukan Setelah ini Dan waktu itu Alhamdulillah sih Saya mah Dikritik banyak Tapi juga Jadi bekal lah Saya anggapnya jadi bekal Buat berkarya berikutnya Valuasi ya Kalau agama jadi bekal Saya pernah dulu yang Waktu workshopnya Oh saya memang Rada overthinking Orangnya Pasti rada dipikiran Nah orang-orang itu Gak hanya Alis bat Itu sama kayak waktu yang Easy going Yang workshop yang Aku dan kotakku saya Algi Ada tuh yang Terus Oh saya tau Ya gitu kan Nah misalnya itu tuh Udah aja lewat Enggak Tapi kalau itu Saya gak bisa nganggap itu Kalau misalkan kritik itu Bisa ada poin Atau ada nilainya Saya emang waktu itu ya Ya ini mah jadi obrolan Kita aja Tapi intinya Kalau waktu itu Saya tidak anggap itu Kritik yang baik Artinya landasan berpikir Landasan argumennya pun Apa Enggak Enggak nyambung Rada gak nyambung gitu Itu kan Maksudnya kalau kita ngeliat Perdebatan di media sosial Sekarang juga kan orang gitu Ah lu mah bisanya Ngeritik aja misalnya gitu Coba dong kasih solusi gitu Apalagi Kaitannya misalkan Antara rakyat dengan pemerintah Jadi Rakyat mengkritik Mencik saya wajar gitu Dan tidak butuh ngasih solusi Bahkan orang yang mau ngasih kritik Nulis Panjang lebar Tentang sesuatu hal Tentang karya Panyong gitu Terus dia punya landasan-landasan argumen Landasan berpikir Yang runut Punya referensi Dalam mengkritiknya Itu kan karya juga gitu Kritik itu adalah karya Mencik saya Kritik yang bagus ya Itu adalah karya juga pasti gitu Karena dia Membuat suatu tulisan Untuk mengkritik sesuatu itu kan Dia mengcurahkan semua Keilmuannya Pengetahuannya Pengalamannya gitu Yang dia tahu Untuk Agar Korelasi dengan Apa yang dia kritik Sehingga itu jadi sebuah karya juga Si kritiknya gitu Coba Masa kritik kayak gitu Tidak didengarkan Ya Maksudnya Kalau kritik kayak gitu Menurut saya pasti Didengarkan gitu Kayak misalkan kemarin tuh Kemarin pas Saya bikin live kan Sama Yuga Seminggu sekali Di live itu tuh Kemarin Kita lagi ngebahas lah Segala macem Tapi topiknya kurang lebih Tentang fotografi Dan jejak manusia Lalu si Yuga teh Bilang Untuk Dia lagi ngetikin suatu proyek Tapi dia gak pake fotografi Dia pake Drawing Sketch Sama tulisan Disitu Ada Tandia tuh Ngedenger Terus pengen masuk Terus Tandia jadi masuk Menurut saya Meninggalkan fotografi Bukan pilihan Si Tandia ini Ngasih Landasan berpikirnya Argumennya Segala macem Runut gitu Ya kayak gitu Menurut saya Harus didengarkan Kita Perlulah memang Memilih Apa ya Kita kan Sebetulnya Cukup jarang Sebetulnya Dapet kritik Bener gak sih Dalam bikin karya Jarang Jarang gitu Uloh juga Berapa kali pameran Mungkin yang ngeritik Juga jarang Saya juga bikin buku Yang ngeritik jarang Tapi sekalinya ada Apalagi Punya landasan Berpikir yang Oke gitu Harus didengar Menurut saya Emang gitu Ya jarang soalnya Soalnya jarang Kecuali yang Ya bener Kayak tadi Cuma ngomong gitu Tanpa Pasti lewat Pasti Penang loh Orang saat orang Mengkritik sesuatu Ada hal-hal Yang harus disamakan dulu Apanya ya Common groundnya gitu Kalau itu mau Ngebahas sesuatu Sesuatu yang terkait Definisi Apa yang didefinisikan Dalam sebuah karya Misalkan si senimana Mendefinisikan sesuatu Lewat karya anak Terus ini mau Mengkritik definisi itu Ini kan harus disamakan dulu Posisinya gitu Bisa jadi orang yang Kadang-kadang kan orang yang Ngekritik itu Dia punya definisi lain Ia pun gak definisi lain Terus ini Cuma mengkritik yang ini Sehingga gak ketemu Jalan tengah Nah kasus yang waktu Arief itu tuh Menurut saya kayak gitu Dia punya definisi tertentu Peserta workshop Dan mentornya punya definisi tertentu Dia mengkritik Dari sudut pandang Definisi yang ini Sedangkan ini udah punya Definisi dan ideologinya sendiri Terus jadi gak ketemu gitu Nah itu juga bermasalah Kritik semacam itu Jadi kalau orang mau mengkritik Harus disamakan dulu Kalaupun tidak sama Setidaknya landasan berargumen Misalkan definisi yang ini Jauh lebih baik Dibanding yang ini tuh Kenapa Nah itu kan harus Root gitu Gitu loh Lo root dulu Belum melihat ya Apa Gak Gak tau Belum kenal Belum kenal Belum kenal Belum kenal Ya itu Mungkin kritik Kritik juga Salah satu proses Pembelajaran yang penting Ya mungkin Karena Kalau tadi Agak bilang tuh Sesuatu yang Common grow nya disamain Ataupun tidak sama Itu mungkin Dua-duanya menurut saya Penting Walaupun dia berbeda Dari Apa Disiplin yang berbeda Itu mungkin Itu kan akhirnya menjadi Pembedaharaan Pengetahuan yang baru Ketika kita dikritik Sama orang yang Tidak emang Berkecimpung disitu juga Itu mungkin jadi Salah satu sudut pandang Oh ternyata Kalau dipandang sama orang Yang punya disiplin berbeda Kayak gini ya Jadi itu kan Jadi pembedaharaan yang baru Itu mungkin Jadi menarik juga Dan juga sebenarnya gini sih Kadang kalau ketemu Dari disiplin yang berbeda itu Kadang ada maksud-maksud Misalkan si orang tersebut Yang dari disiplin berbeda ini Ngomongin karya kita Atau ngomongin apapun itu Yang berhubungan dengan Apa yang kita buat itu Seolah-olah Sebetulnya bertanya Dan tidak ada niat mengkritik Tapi kalau kita nyangke Kadang itu Kita bisa menyadari Bahwa itu sebetulnya Kritikan juga Contoh Begini Di Cirebon Waktu itu saya Sama Raus Publishing Sempat tour bukunya Bully Itu kita masuk Ke lingkungan literasi Bukan di lingkungan fotografi Akhirnya Waktu itu Ngejelasin sedikit Ini apa Ini buku foto Ini begini-begini Sisanya ngebahas soal Bully Setelah acara beres Udah beres Jigis Balubar Tapi yang masih nongkrong Ada saya juga Termasuk yang masih nongkrong Disitu Karena nginep disitu Ada orang yang nanya Jadi sebenarnya Buku foto itu apa Kenapa buku foto itu Lebih mahal Dibanding buku teks Nah meskipun itu Bertanya normal gitu ya Tapi disitu saya jadi berpikir Bahwa itu juga Bisa saya anggap sebagai kritik gitu Kritiknya apa Saya menganggap itu Kritik bahwa Apa yang saya jelaskan sebelumnya ini Berarti tidak Lengkap Tidak Menyeluruh Dan tidak Karena saya terbiasa ngobrol Di lingkungan fotografi gitu Begitu Pindah ke tempat yang berbeda Saya Ngerasa itu sama aja gitu Ternyata Oh saya harus Bikin sesuatu yang berbeda Ternyata di lingkungan yang berbeda Itu juga saya bisa menganggap itu Sebagai kritik Artinya kritik itu kadang Tidak harus yang ditujukan langsung Tapi kepekaan kita terhadap Merespon Melihat respon orang lain Terhadap kita pun Bisa kita anggap sebagai kritik Kalau saya memang dipikirin Kadang-kadang gitu Kalau tidak dipikirin juga Tidak apa-apa sih Tapi jadi Oh oke gitu Bisa saya evaluasi gitu Kalian tipikal yang overthinking atau Kadang overthinking Kadang Ngelewat gitu aja Kalau menurut saya penting Itu bisa saya pikirin Berlarut-larut Kalau menurut saya Ah gak penting Udah bisa saya cut Begitu aja Sama sih Pokoknya saya memang Menukir loba duit Ayat kritik Itu dipikiran justru Saya memang menukir loba duit Tidak dipikiran Selalu nanya Tambah-tambah liat Dulu pernah saya Mungkin gak tau kritik Atau Apa Spontanitas Atau gimana Pernah dibilang Oh karya kamu Egocentris Kayak gitu Oh oke Itu Beberapa hari saya pikirin Terus saya lewat Begitu aja Terus tiba-tiba Ketemu Beberapa literasi Kayak gitu Ternyata Oh iya mungkin Dia juga ya Ternyata Oh iya Tapi menurut saya Itu penting juga Akhirnya menjadi Pemicu atau Trigering Gaya gitu Untuk saya mencari Lebih dalam Dalam diri saya Kayak gitu kan Akhirnya Yang itu Sudut pandang lain gitu ya Jadi mungkin Oh iya juga ya Dan ternyata Mungkin Setelah Apa ya Apa ya bahasanya Setelah Diagnosis tuh Ya mungkin Saya punya kesenderungan itu Tapi nah Poinnya kan sebetulnya Apa yang dilakukan Allah Apa yang dilakukan Saya gitu Saat ada orang yang Mengkritik Kita jangan reaktif Sebetulnya Telen dulu ya Telen dulu Kita carna dulu Kita telah dulu Kita analisa dulu Kan yang jadi Permasalahan tuh Kadang-kadang Ada orang mengkritik Si orang yang dikritik Ini langsung Responsif gitu Langsung reaktif gitu Terhadap itu Nah itu juga Menurut saya Sesuatu yang kurang Enak lah gitu Kurang pas lah gitu Karena Saat ada orang Mengkritik itu Kan sebelum mengkritik Dia pasti mikir gitu Dia punya alur berpikir gitu ya Katakanlah ini Kritiknya yang bagus gitu ya Meskipun Mungkin bukan dalam Bentuk tulisan Mungkin aja Lisan tapi Dalam suatu forum Atau suatu diskusi Atau artis talk Apapun itu gitu Tapi kan sebelum Dia ngomong tuh Dia mendengarkan dulu tuh Segala hal Dia mencarna dulu Segala hal Kalau itu karya Dia melihat dulu karyanya Setelah lihat karya Mungkin ada artis talk Dia mendengarkan Penjelasan seniman Dan kuratornya Setelah dia mencerna itu semua Dia berpikir Lalu dia mengkritik sesuatu Itu kan ada alur yang cukup panjang Sebetulnya Sampai akhirnya dia punya kesimpulan Bahwa Oh saya ingin mengkritik hal ini Nah kita juga yang dikritik Harus seperti itu juga Memahami dulu sebetulnya Cara pikir dia Kenapa dia mengkritik ke arah situ Kalau perlu kepo Kalau saya masak kepo Isinya tersakasi Cari tau dulu Cari tau dulu Cari tau siapa gitu kan Itu kan jadi Kita jadi tau gitu lah Kalau kita tau itu siapa dia Kan kita juga jadi tau Arah berpikirnya seperti apa gitu Dan kita Nanti dari situ kan bisa dapat Kita mau menjawabnya gitu Atau kita mau wajarkannya gitu Atau Membuangnya tinggal Tapi intinya jangan langsung reaktif sih Monsek saya emang Nah permasalahannya Budaya media sosial itu Mengajarkan orang untuk reaktif gitu Ya sih bener Itu betul ya Kalau gini Panas Kayak kasus yang kemarin aja Yang street photography Pakai candy model itu Oh iya Yang episode nya ilang Jadi kita udah nge-recom soal itu Nas bukan soal itu Soal klaim Tapi ada itunya Tapi ya Rusak Rusak Audionya rusak Ya tapi intinya kan Itu menurut saya juga cukup reaktif Kedua belah pihak cukup reaktif gitu Jadi Yang ngebaca Baru ngebaca Belum Menanyakan lebih jauh Belum gimana Langsung Langsung reaktif Untuk ngekritik Baik yang dikritik Saya gak tau apakah itu kritik atau bukan gitu ya Karena kayaknya di beberapa Di antaranya justru bukan kritik Tapi lebih ke Semua Ya Apa ya Menekan lah gitu Dari sananya pun langsung Langsung reaksi gitu Reaksinya sih Ada-ada-ada Soft sebetulnya ya Gak terlalu gimana gitu Tapi kan Itu yang sebetulnya saya Pribadi kurang suka gitu Saat melihat Saya lebih senang melihat misalnya Pas kasus Beberapa tahun lalu yang Bukan kasus Satunya bahas Yang Kalau gak salah Yopi tuh Yopi pernah bikin karya Buru ya Buru-buru Buru-buru Terus di Di Apa Ditanggapi lah Ditanggapi sama K Ramadhan Ramadhan ya Dari sore Rabu Project Pokoknya saya ingin Terus Yopi membalas lagi Itu lebih enak melihat Ya bener Karena-bukan Nah itu kan Artinya Saat ada kritik Disampaikan dengan Tulisan Dibahas lagi Dengan tulisan Kita yang Tidak ada hubungannya sama sekali Sebetulnya Dengan apa yang mereka omongkan Kita bisa jadi belajar Sebetulnya Dibanding Kita ngebacain orang berantem Di media sosial Gak dapat apa-apa juga Gak dapat seru ya Dapatnya cuma seru doang Tidak nambah pengetahuan baru Tidak nambah Apa sesuatu yang baru Gak nambah Cuma nambah Ghibah baru Gak nampak dosa hukum Kalau ada kritik yang disampaikan Dengan oke Terus dibalas lagi Dengan oke Terlepas apapun Resolusi dari Kritik dan kontrakritik Itu ya Tapi setidaknya kan ada Dialog yang bisa kita Pelajari dari situ Jadi tau tuh Oh Matriline Ada informasi yang masih baru Oh iya gini ya Oh ternyata Itu dari tesis Kalau ngasih gitu ya Benar Terus kayak misalkan Yuga juga sempat mengkritik Tentang decisive moment Dia pernah kita bahas juga ya Di episode beberapa waktu yang lalu Nanti ditampilkan di sini Itu juga saya mendengar Gosip-gosip jalanan sih Gosip-gosip underground Banyak yang komen itu Sebetulnya gitu Tapi tidak disampaikan Karena gak mampu mungkin ya Atau iya Anjing parah Gak tau lah Mungkin gak ada waktu juga Buat 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 Nge-counter itu Kalau gak setuju Tapi saya dengar dari beberapa Kiri kanan tuh Banyak yang gak setuju Dengan tulisan itu Nah itu tuh harusnya Menurut saya Emang dibalas Suai tulisannya gitu Biar itu dapat Pembelajaran ya Kan gak harus dibalas Pake tulisan Zaman sekarang Bikin aja Reels atau video Ngomong misalnya gitu Kalau gak males nulis Gak apa-apa gitu Atau bikin tulisan di story Yang rada panjang Juga masih bisa kan gitu Sekarang udah gak ada Yang suka nulis story Pake background itu Kemana ya Homer ya Homer Gitu Ya maksudnya setidaknya Kalau Apa ya Kalau Kritik berupa tulisan Dibalas lagi tulisan Itu enak lah Kita Sebagai penonton gitu Untuk Belajar dari situ Jadi nyari tau lagi Emang gini ya Oh iya Ternyata gini Ya kan Suat Kayak Yuga Udah niat nulis Gitu ya Cukup panjang Terus ada komen-komen Itu kan Ya saya yakin Buat si penulisnya Buat si Yuga juga Jadi dianggap cuman angin lalu Si komen-komen tersebut Gitu gak pernah dia pikirin lagi Gitu karena Nah udah kan Gitu hukul Gak ngomongan Gossip dari sana sini Gitu gak ada Gak ada apa ya Yang definitifnya lah gitu Yang langsung Gak begitu Karena begini-begini Kan enak bacanya Kalau kayak gitu Kita juga seneng lah Pasti ngeliat kayak gitu Atau mungkin Ada yang gitu Cuma kita gak liat mungkin Nulisnya di Facebook mungkin Kan kita gak tau Udah gak main Facebook Ya siapa tau kan Ya bisa Tapi kalau gini Saya jadi pengen nanya Kalau saya kan Saya akan menerima kritik Selama kritik itu Punya landasan Argumen Dan pola pikir Yang jelas dan runut Itu pasti saya terima gitu Saya pasti telan langsung gitu Saya iahin dulu Kalau perlu gitu Gak akan saya langsung Menjawab di tempat gitu Nah kalau lo gimana Kritik seperti apa Yang lo anggap ideal Dan akhirnya jadi Pemikiran Pemikiran Jadikan bahan pemikiran lah Si kritik Yang menurut saya Penting aja itu Bisa sangat subjektif Kayak gitu Jadi Walaupun hanya lontaran Satu kalimat Di dalam obrolan itu Mungkin Kalau menurut saya Ini gak penting Bisa saya cut Walaupun panjang lebar Itu menurut saya Gak penting Udah saya bisa Saya cut aja Begitu aja Tapi walaupun Hanya satu Penggal kalimat itu Mungkin bisa saya pikirin Berhari-hari Tapi kadang Saya udahin Begitu aja juga Tapi kadang-kadang Nanti muncul Kemudian hari Jawabannya Menurut saya Kayak dulu tuh Tahun berapa ya Pernah ngobrol Alumni Kuliah lah Teman kuliah Ngobrol Kan kayak terjun Di bidang ini Dia kena ngomong Buat apa sih seni Gak seni-seni Juga bisa hidup Katanya Apa pentingnya Saya gak bisa jawab Waktu itu Saya diamin Gak saya Mungkin Begitu aja Gak teringat ya Tapi tiba-tiba Tahun-tahun sekarang Itu bisa ke saya Oh ternyata Jawabannya ini Ternyata yang Dia lantaran Mungkin menurut saya Waktu itu gak penting Itu pertanyaan Karena mungkin ego Apa ini Tapi Menurut saya Itu tuh Ternyata Pertanyaan penting Dan terjawab hari ini Kayak ternyata Seni itu penting Untuk hari ini Karena dia tuh Menyampaikan kompleksitas Pikiran orang-orang Yang kita gak pernah Tahu sebelumnya Dunia ini Begitu kompleks Begitu banyak Masalah Dan kita jadi tahu Gak hanya hitam putih Banyak hal-hal Yang di Di luar sikl kita Itu ada banyak hal Yang tidak pernah Kita tahu Dan itu penting Dan kadang hal-hal itu Memang gak bisa disampaikan Lewat tulisan Tulisan Kayak gitu Makanya kalau di luar Kita di luar Di luar negeri itu Mungkin dari kecil itu Udah diajak Ke museum Ke pameran Untuk melihat seni itu Luar negerinya mana nih Banyak lah Karena untuk melihat Kompleksitas kehidupan Ternyata Dan itu penting Untuk menjalani kehidupan Itu sendiri Negara berkembang lah ya Negara yang udah Maju lah ya Oke Tapi kan Karena tadi Kita udah bahas Pengalaman kritik Tapi Saya pengen tahu nih Sebenarnya Kritik yang Ideal Menurut masing-masing Kritik yang ideal tuh Harusnya Kayak gimana sih Atau disampaikan Seperti apa Atau Gimana gitu Ada gak sih Kalau saya mah Ya meskipun Yang disebut tadi Uloh juga Ada benernya sih Maksudnya kadang Calatukan-calatukan juga Saya denger ya gitu Cuman Secara generasi Saya akan melihat Sesuatu kritik itu Ideal Saat Pertama dia fokus gitu Terhadap Permasalahan yang mau dikritiknya Gak kesana kemari Lalu Yang kedua Fokusnya itu Dijabarkan Dengan Dengan Logika pemikiran Yang tepat Dan Referensi Argumen Yang tepat juga Kenapa Dia Mengkritik itu Kenapa Memilih Mengkritik hal itu Karena Sebetulnya Misalkan Begini-begini Nah Kalau itu sih Pasti saya Anggap Sesuatu yang ideal Terlepas tulisannya panjang Penek Atau hanya story Atau apa ya Intinya selama Dia punya Landasan berpikir Yang Meskipun tentu saja Kadang kita juga Gak bisa tau semua Mungkin dia Dia tau Di sisi apa Kita tau Di sisi yang mana Tapi setidaknya Kalau Kan kalau Punya landasan berpikir Yang jelas Punya argumentasi Dan referensi Yang pas juga Kita bisa mencari tahu Terhadap Argumen itu Sebetulnya Dan saat Misalkan Kita meng-crosscheck Argumen itu Dan ternyata Ada benarnya Dan nyambung Dengan apa yang dia Kritik terhadap Karya kita Pasti saya Anggap itu Sesuatu yang ideal Ya Mungkin Yang ideal itu Ya mungkin Seperti kata Agak Saya setuju sih Mungkin kalau ideal Mungkin idealnya Dalam artian Dia tuh runtut Dalam artian Berpikirnya Apa yang dia kritik Gak secara personal Tapi apa yang dia kerjakan Apa yang dia Ingin bicarakan Dia Berargumentasi Bukan hanya Mendeskripsikan Apa yang kita kerjakan Terus Dideskripsikan Terus Tiba-tiba Dikatakan jelek Begitu aja Tapi gak tahu Tapi dia berargumentasi Apa yang dia Omongin itu Dia benar-benar Berargumentasi Itu kan mungkin Akan memangkas ya Jadi kita mudah Mengerti untuk Mencernanya Jadi kalau mungkin Kalau sepenggal Sepenggal Kita akhirnya Akan berreaktif Tiba-tiba juga Karena Secara runtut Secara jelas Itu kita Mudah memahaminya Mungkin ya Itu secara Idealnya Oh iya tambahan sih Tambahan Kalau saya sih Kritiknya mau jelek Mau gak Mau sifatnya Menyerang personal Atau gak Tapi kita jangan Reaktif dulu Itu sih tambahannya Karena Karena itu ya Karena budaya kritik Itu masih sangat Kalau di fotografi Terutama kayaknya Masih cukup jarang Si kebiasaan orang Kritik-mengkritik Ini gitu Jadinya kadang juga Yang mengkritik juga Mungkin Tidak belajar Bagaimana cara mengkritik Tapi bisa jadi Sebetulnya Meskipun cara Dia kurang pas Bisa jadi juga Ada benarnya Sebetulnya Nah kitanya Intinya jangan Mempersonalisasikan dulu Kritik apapun itu Coba cerna dulu Telah dulu Jangan reaktif dulu Kalau ternyata Setelah hasil Kita analisa Oh itu mah memang Terbukiwe ke orang Misalnya Ya udah Itu mah gak usah dipikirin Tapi kalau misalkan Ternyata Meskipun kritiknya Gak bagus-bagus amat Tapi ada benarnya Ada poinnya gitu Yang bisa diambil Ya kenapa enggak gitu Karena itu mah Berharga pasti gitu Di kemudian hari ini gitu Ya benar Saya masih ingat nih Contoh-contoh yang Pernah saya lihat ya Jadi ada Ernest Ernest kan bikin film ya Ernest bikin film yang Apa? Milih Mamed Terus ada satu artikel Di Tirto Saya pernah ingat tuh Ya kritik Walaupun lucu Tapi kadang si komedinya Kalaupun dihilangin Ceritanya gak Ngaruh apa-apa Nah setelah kritik itu Saya melihat Si Ernest tuh Ya oke Dinerima Terus Tiba-tiba di film selanjutnya Ternyata Kritik Yang itu tuh dipakai Ternyata benar Dan dia bikin jokes Yang emang ada Ikatan sama Ceritanya Ini salah satu Apa ya Contoh Contoh yang masih saya ikat Dan berhasil gitu Berarti didengerin 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 dan Dipikirin gitu Walaupun Itu kan gak dikasih Solusi apa-apa Tapi didengerin Dipikirin Terus dipraktekin Jadi hasil yang lebih Baik Oke tapi ini Fun fact Saya pernah lihat Tonang Menulis kritik Tentang buku Buku terus Dua minggu kemudian Orangnya meninggal Nggak ada kesanggut Benar-benar itu ya Oke teman-teman Sampai jumpa di episode selanjutnya Apa Saya ngomong tuh Bentar